MANGGA Mangga merupakan salah satu buah tropis yang paling diminati di seluruh dunia. Tidak hanya karena rasanya yang manis dan menyegarkan, tetapi juga karena kandungannya. Buah ini kaya akan vitamin C, vitamin A, serat, serta antioksidan yang baik untuk kesehatan tubuh. Tak hanya sebagai makanan segar, mangga juga digunakan sebagai bahan baku berbagai produk olahan, seperti jus, selai, saus, hingga bahan tambahan dalam makanan penutup. Nilai ekonomi mangga pun terus meningkat setiap tahunnya, menjadikan komoditas penting dalam perdagangan internasional. Dengan potensi ekonomi yang besar, tidak mengherankan jika banyak petani di berbagai belahan dunia memilih untuk menanam mangga sebagai salah satu tanaman utama mereka. Proses budidaya mangga memang membutuhkan keterampilan dan kesabaran, mengingat masa pertumbuhan pohon hingga berbuah dapat memakan waktu beberapa tahun. Namun setelah panen dimulai, pohon mangga mampu memberikan hasil yang stabil selama puluhan tahun. Di antara berbagai metode pertanian mangga di dunia, Australia memiliki keunikan tersendiri dalam pendekatan budidayanya. Dengan iklim subtropis yang mendukung, petani di Australia tidak hanya memanfaatkan teknologi modern, tetapi juga menerapkan teknik pemangkasan khusus yang membuat pohon mangga mereka lebih pendek dibanding di negara lain. Hal ini memungkinkan pemeliharaan yang lebih efisien dan proses panen yang lebih mudah. Selain itu, sistem irigasi tetes yang digunakan secara luas di perkebunan mangga Australia memastikan tanaman mendapatkan pasokan air yang presisi, sehingga buah mangga dapat tumbuh optimal meskipun berada di lingkungan yang terkadang mengalami kekeringan. Pada video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk melihat tahapan proses pertanian mangga di Australia. Proses pertanian mangga di Australia dimulai dengan pemilihan bibit varietas unggul, yaitu mangga Kensington Pride. Dan Calypso yang terkenal dengan rasa manis, daging buah yang lembut, dan aroma yang khas. Persiapan lahan menjadi tahap awal yang krusial dalam budidaya mangga. Petani memilih lahan dengan tanah berpasir atau lempung, yang memiliki dry nase yang baik untuk menghindari akumulasi air yang berlebih, yang dapat menyebabkan pembusukan akar. Proses ini diawali dengan menggunakan traktor besar untuk menggemburkan tanah, dan meratakan permukaan lahan agar sistem irigasi dapat dipasang dengan efisien. Proses persiapan lahan biasanya memakan waktu sekitar 2 hingga 3 minggu tergantung pada kondisi tanah dan luas lahan yang diolah. Setelah lahan siap, penanaman bibit mangga dilakukan dengan mempertimbangkan jarak tanam yang rapat, tidak seperti di negara lain yang membiarkan pohon mangga tumbuh tinggi. Di Australia, pohon mangga dipelihara pada ketinggian sekitar 2 hingga 4 meter. Hal ini dilakukan dengan teknik pemangkasan intensif menggunakan traktor pemotong daun otomatis, yang dirancang khusus untuk memangkas ranting dan daun secara merata, sehingga membentuk kanopi rendah. Teknik ini memiliki beberapa keunggulan seperti memudahkan pemeliharaan, meningkatkan sirkulasi udara, serta mempermudah proses pemanenan, baik secara manual maupun menggunakan mesin otomatis. Dengan tinggi yang lebih pendek, pohon mangga di Australia juga lebih tahan terhadap kerusakan akibat angin kencang, dan mampu memaksimalkan penyerapan sinar matahari. Setelah bibit mulai tumbuh, sistem irigasi tetes yang terpasang sepanjang barisan pohon mangga digunakan untuk mengalirkan air dan pupuk secara presisi ke akar tanaman. Metode irigasi ini tidak hanya hemat air, tetapi juga memastikan bahwa pohon mangga mendapatkan nutrisi yang optimal di setiap tahap pertumbuhan. Irigasi tetes sering dilengkapi dengan sensor kelembaban yang akan mengukur kadar air tanah, memastikan tanaman tidak mengalami kekeringan ataupun kelebihan air. Berikutnya, pemeliharaan tanaman melibatkan beberapa tahap penting, seperti pemangkasan, pemupukan, dan pengendalian hama. Untuk pemangkasan, selain menggunakan traktor pemotong, petani juga menggunakan gunting pangkas manual pada bagian kanopi yang lebih sulit dijangkau. Sementara, pemupukan dilakukan secara teratur menggunakan traktor penyebar pupuk organik, di mana pupuk tersebut ditaburkan langsung ke tanah di sekitar akar pohon mangga untuk meningkatkan kesuburan tanah. Untuk mengendalikan hama seperti kutu daun, ulat, dan penggerek batang, digunakan traktor sprayer modern yang menyemprotkan pesticida organik secara merata pada daun dan batang tanaman untuk menjaga kesehatan pohon tanpa merusak kualitas buah. Sebelum mulai proses pemanenan, pekerja akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap buah untuk menentukan kematangan dan tingkat kemanisan mangga. Proses ini dimulai dengan mengambil sampel buah dari beberapa titik di kebun untuk diuji secara manual maupun menggunakan alat bantu digital seperti refraktometer yang digunakan untuk mengukur kadar gula atau bricks pada buah. Idealnya, mangga dengan kadar brick antara 12 hingga 15 dianggap siap untuk dipanen. Selain itu, pekerja juga memeriksa warna kulit buah dan kondisi daging buah secara visual untuk memastikan buah memiliki kematangan yang merata. Pemantauan ini penting karena mangga yang dipanen terlalu awal akan memiliki rasa asam dengan kualitas yang kurang baik. Sedangkan buah yang dibiarkan terlalu matang cenderung mudah rusak selama proses transportasi. Dengan demikian, pemeriksaan kematangan ini menjadi langkah krusial untuk menentukan waktu panen yang tepat yang biasanya dilakukan beberapa kali dalam sehari selama masa panen berlangsung. Proses pemanenan menjadi salah satu tahap unik di Australia. Di kebun modern, banyak petani menggunakan mesin panen otomatis yang terdiri dari alat pemanen yang dilengkapi dengan penjepit mekanis lembut yang memetik mangga dari pohon tanpa merusak kulitnya. Namun di beberapa kebun yang lebih kecil atau untuk mangga dengan kualitas premium, panen masih dilakukan secara manual menggunakan tongkat panjang yang dilengkapi dengan jari. Pekerja akan memilih buah yang sudah matang dan memetiknya dengan hati-hati, menghindari buah jatuh yang dapat merusak kualitasnya. Setelah mangga dipanen, buah-buah ini akan dibawa ke fasilitas pengemasan untuk menjalani proses sortasi dan pengemasan yang sebagian besar masih dilakukan secara manual oleh para pekerja. Pertama, mangga-mangga diletakkan di atas meja sortasi di mana pekerja memeriksa setiap buah secara visual untuk mendeteksi cacat, luka, atau tanda-tanda kerusakan. Buah yang tidak memenuhi standar kualitas akan dipisahkan, sementara mangga yang lolos seleksi akan dicuci secara manual dengan air bersih untuk menghilangkan kotoran dan residu pesticida. Setelah proses pencucian, mangga dikeringkan dengan hati-hati menggunakan kain lap atau handuk, lalu disortir berdasarkan ukuran dan warna oleh para pekerja yang berpengalaman. Setiap mangga kemudian ditempatkan ke dalam kotak-kotak kemasan memastikan bahwa buah tidak saling berbenturan untuk menghindari kerusakan selama proses transportasi. Terima kasih telah menonton!